Intro Teretan Maru TV beginilah kondisi kesemrawutan di pasar tradisional Anom Sumeneb Tampak puluhan pedagang yang menjejakan mendagangannya di luar gedung Selain itu bongkar muat barang yang tak teratur Serta penambahan bangunan semi permanen yang merusak pemandangan Tinjauan langsung pihak pemerintah juga anggota DPR RI nampaknya tak memberi dampak positif Salah seorang pemilik kios di bangunan blok A pasar Anom Sumeneb Edi Santoso menuturkan kesemrawutan ini terjadi sudah sejak pertama kali bangunan diresmikan Hingga kini pihak pemerintah khususnya UPT pasar dinilai tak mampu bersikap tegas Kalau yang masalah semrawut itu karena kurang ketegasan dari pihak pasar Kalau efek rasanya kurang mas Gak ada efek Bupati Sumeneb Abu Surol Karim berjanji pemasangan puffing dan penertiban pedagang ditargetkan selesai Ramadan ini Pemerintah juga berencana pengelolaan blok A bangunan pasar tradisional Anom Sumeneb Akan diserahkan kepada pihak swasta yakni Bank BPRS Pasar yang baru itu kita akan serahkan ke BPRS untuk mengerolak pengelolaknya Untuk sementara yang baru Yang baru bangunan yang baru Tetapi koordinasinya nanti pastilah karena tidak mungkin berdiri sendiri Dari Sumeneb Nurhalis, Madura TV melaporkan Madura TV Madura dalam satu sentuhan